Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan channel youtube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini Kanda Data akan membagikan video yang sangat bermanfaat tentunya. Di sini bagi para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan tugas akhir dan melakukan penelitian, di sini kita perlu tahu nih apa sih bedanya data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Maka ikuti, nanti kita akan bahas satu persatu sehingga Anda semua akan menjadi paham 100%. Baik, sebelumnya bagi teman-teman, Sobat Kanda Data, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kanda Data, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya jika ada pemberitahuan video-video baru dari Kanda Data, Anda tidak akan ketinggalan. Baik, jadi ini ada empat tipe atau jenis data. Jadi ini penggolongan data berdasarkan tipe atau jenisnya. Yang pertama adalah data nominal, yang kedua adalah data ordinal, yang ketiga adalah data interval, dan keempat adalah data rasio. Kalau data nominal dan data ordinal, di sini lebih banyak digunakan untuk penggunaan statistik non-parametrik atau data-data yang sepatnya kualitatif, karena tidak dapat dilakukan operasi matematika. Selanjutnya ada data interval dan data rasio, ini sudah dapat dilakukan operasi matematika. Ada pun kalau untuk pengolahan data kuantitatif saat ini lebih banyak adalah menggunakan data rasio. Baik, untuk lebih memahaminya, kita harus bedah satu persatu. Yang pertama adalah data nominal. Jadi data nominal itu, skala data nominal itu seperti apa? Nah di sini yang pertama, untuk data nominal di sini adalah ada kategorisasi atau pengklasifikasian dan untuk kategorisasinya ini masing-masing data adalah setara, artinya tidak ada tingkatan. Kemudian hal yang kedua adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika. Jadi ada dua hal yang harus kita ketahui untuk data nominal. Yang pertama adalah pengkategorisasian data, tetapi tidak dapat dilakukan operasi matematika. Namun untuk kategorisasi ini, antar data itu tidak ada hubungannya. Itu yang perlu ditekankan. Karena nanti akan berbeda dengan data satu lagi, data ordinal. Contohnya apa? Untuk memudahkan kita lihat contoh yang pertama adalah jenis kelamin. Kalau kita melihat jenis kelamin, jenis kelamin itu ada dua. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan di sini dikategorikan datanya laki-laki, kemudian perempuan. Tapi di sini tidak ada hubungannya. Misalkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jadi hanya untuk membedakan mana itu laki-laki, mana itu jenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, pekerjaan. Di sini pekerjaan macam-macam. Ada mulai dari petani, dagang, wilayah swasta, guru, kemudian dosen, PNS, polri, polisi, TNI. Itu jenis-jenis pekerjaan dan itu diklasifikasi. Tapi di sini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Misalkan petani lebih rendah dari PNS atau wilayah swasta dan sebagainya. Jadi hanya untuk membedakan saja. Kemudian yang ketiga, jenis ternak. Misalkan ada sapi, ada kambing, ada ayam. Jadi hanya membedakan saja untuk ternak. Jadi sampai di sini sudah ada gambaran ya untuk data nominal. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa data nominal adalah data dari kategorisasi atau klasifikasi namun masing-masing tidak berhubungan. Jadi masing-masing tidak berhubungan. Itulah untuk yang data nominal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke skala data yang kedua adalah data ordinal. Nah untuk data ordinal ini, ini hampir sama dengan data nominal. Tadi yang saya sebutkan bahwa ini dalam ranahnya data kualitatif. Namun bedanya yang data ordinal ini adalah data yang dikategorisasi atau diklasifikasi dan masing-masing data tidak setara. Kalau tadi yang pertama setara, ada hubungan. Kalau yang di sini adalah datanya masing-masing tidak setara. Jadi ada tingkatannya ya. Jadi ada tingkatannya. Jadi yang data yang pertama bisa saja lebih tinggi dari data yang kedua atau lebih rendah dari data yang ketiga dan seterusnya. Kemudian ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Bagaimana maksudnya? Nanti kita lihat di contoh ya. Nah di sini contohnya adalah pendidikan. Pendidikan dari dasar sampai menengah perguruan tinggi. SD, SMP, SMA. Kemudian perguruan tinggi. Nah di sini misalkan untuk orang yang berpendidikan SMP dengan SD itu menunjukkan ada tingkatan ya. Jadi pendidikan SMP lebih tinggi dari pendidikan SD. Ada lagi misalkan pendidikan perguruan tinggi S1 dengan SMA. Kalau SMA dengan S1 itu ada tidak setara ya. Jadi perguruan tinggi lebih tinggi dari SMA. Atau pendidikan SMA lebih rendah dari pendidikan perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua misalkan kepuasan konsumen. Misalkan kita golongkan seperti skala liket ya. Jadi ada lima. Jadi sangat tidak puas, tidak puas. Kemudian tidak berpendapat. Kemudian puas dan sangat puas. Jadi untuk yang semakin tidak puas, skornya semakin rendah. Dan semakin puas, skornya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi dibuat tingkatan-tingkatan. Jadi itu adalah untuk yang data ordinal. Jadi sampai sini sudah ada gambaran ya. Jadi perbedaan data nominal dengan data ordinal. Jadi di sini bedanya kalau nominal adalah hanya untuk membedakan masing-masing. Kemudian kalau data ordinal, selain membedakan juga ada tingkatan. Jadi datanya tidak setara antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa data ordinal adalah data dari kategorisasi atau klasifikasi. Dan masing-masing ada hubungan. Itu ada tingkatan. Ini kalau teman-teman melakukan penelitian yang menggunakan skala liket, ini prinsipnya menggunakan data skala ordinal. Dari misalkan kepuasan. Kepuasan konsumen itu kan tidak bisa diangkakan. Makanya kita buat skala liket. Tadi misalkan puas, skasi skor berapa. Ini tujuannya untuk mengkuantifikasi data yang sifatnya kualitatif tadi. Yang nominal dan ordinal itu kan kualitatif. Dijadikan kuantitatif supaya dapat diolah secara statistik untuk keperluan penelitian kita. Jadi caranya begitu. Sudah dua ya. Nominal, ordinal. Kita lanjut ke yang ketiga. Interval. Nah ini ranah interval ini sudah lebih tinggi dari ordinal. Ini sudah masuk kalau di statistik itu sudah masuk dalam golongan statistik parametrik. Kalau tadi yang nominal, ordinal itu masuk yang non-parametrik. Kalau yang interval dan rasio itu masuk yang statistik parametrik. Nah bedanya di sini yang interval itu tidak ada kategorisasi sebagaimana pada data nominal dan ordinal. Jadi datanya sudah bentuk angka. Kemudian yang kedua dapat dilakukan operasi matematika. Cuma yang membedakan ini nolnya belum absolut ya. Kalau yang untuk interval. Contohnya kita lihat temperatur atau suhu ya. Temperatur suhu dari misalkan kita menggunakan derajat Celcius dari 0 sampai 100 derajat ya. Misalkan kita memanaskan air, misalkan sudah sampai 50 derajat. Misalkan itu berarti bisa kita katakan setengahnya dari titik didih 100 derajat. Nah seperti itu. Atau misalkan 50 derajat itu dua kalinya dari 25 derajat. Jadi itu maksudnya adalah interval. Jadi ada interval ya. Interval dari 0 sampai 100 dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi intinya kesimpulannya adalah data interval adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan yang lainnya diketahui ya. Jadi pengukuran temperatur suhu kan jaraknya diketahui ya. Misalkan pengukuran yang lain, tinggi badan misalkan dari sekian sampai sekian yang jaraknya sudah diketahui dan itu bukan 0 absolute, kita bisa golongkan data interval. Jadi intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke yang terakhir nih. Ini adalah data yang paling kuat untuk dilakukan analisis data ya. Karena ini datanya adalah sudah memiliki 0, angka 0 absolute ya. Jadi sama seperti data interval, ini tidak ada pengkategorisasi seperti nominal dan original. Tentunya ini karena ada data rasio, data kuantitatif itu artinya dapat dilakukan operasi matematika dan memiliki titik 0 absolute ya. Artinya misalkan jumlah, mungkin langsung contoh saja, jumlah tabungan atau saldo ya maksudnya saldo tabungan. Jadi saldo tabungan itu ya sudah memiliki titik 0 absolute ya bisa kita operasikan. Misalkan ada 5 juta, 10 juta, 15 juta, dan seterusnya ya. Kemudian untuk jumlah produksi padi, pokoknya datanya sudah benar-benar fix, angkanya sekian ton per hektare. Misalkan data yang responden yang kedua, misalkan 5 ton per hektare. Dan data-data yang lain ya, berat sapi misalkan dipercetakan beratnya misalkan 300 kilo, 200 kilo. Itu hasil pengukuran, memang seperti itu ya ukurannya ya. Jadi seperti itu, jadi kesimpulannya data rasio adalah data hasil pengukuran dengan jarak yang satu dengan lainnya diketahui dan mempunyai titik 0 absolute. Jadi bedanya di sini, titik 0 absolute. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan secara rinci untuk data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi teman-teman, kalau ada yang menanyakan, dosen selangkan menguji, ini datanya masuk sekalian data apa, yang kamu teliti itu. Nah, kalau datanya seperti itu harus tahu ya, karena sudah menonton video ini. Oke, demikian video tutorialnya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like, comment, and share pada teman-teman yang membutuhkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.